PEMBICARA 1 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 Renungan Sidah Butar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Selamat pagi, Saudara dan Saudariku, gimana saja pun berada. Bacaan Renungan Pagi kita hari ini, Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024, berjudul Panglima Bala Tentara Surgawi. Ayat inti terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ada dunia yang harus diperingatkan. Kepada kami telah dipercayakan pekerjaan ini. Apapun risikonya, kita harus menerapkan kebenaran. Kita harus berdiri sebagai orang-orang yang rela berkorban. Rela menderita kehilangan nyawa. Jika perlu, dalam pelayanan kepada Allah. Ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Kita perlu memahami pekerjaan kita dan melakukannya dengan setia. Setiap orang yang pada akhirnya didobatkan sebagai pemenang, melalui upaya yang mulia dan penuh tekat untuk melayani Allah, berhak untuk mengenakan kebenaran Kristus, untuk memasuki peperangan melawan setan, mengibarkan panji salib Kristus yang berlumuran darah. Ini adalah tugas setiap orang Kristen. Pekerjaan ini menuntut pengorbanan diri. Penyangkalan diri dan salib selalu ada di sepanjang jalan kehidupan. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Kristus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Orang yang mengamankan harta dunia ini wajib bekerja dan berkorban. Apakah mereka yang mencari pahala kekal harus berpikir bahwa mereka tidak perlu berkorban? Hotba yang paling sulit untuk disampaikan dan paling sulit untuk dipraktekan adalah penyangkalan diri. Orang berdosa yang serakah diri sendiri menutup pintu terhadap kebaikan yang mungkin dilakukan. Namun tidak dilakukan karena uang diinvestasikan untuk tujuan egois. Namun, mustahil bagi siapapun untuk mempertahankan perkenaan Allah dan menikmati persekutuan dengan juruselamat. Dan pada saat yang sama, bersikap acu-ta'acu terhadap kepentingan sesamanya yang tidak memiliki kehidupan di dalam Kristus yang sedang binasa dalam dosa-dosa mereka. Kristus telah mewariskan kepada kita keladaan yang luar biasa mengenai pengorbanan diri. Dia tidak menyenangkan dirinya sendiri tetapi menghabiskan hidupnya untuk melayani orang lain. Dia melakukan pengorbanan di setiap langkahnya. Pengorbanan yang tidak pernah dapat dilakukan oleh pengikutnya karena mereka belum pernah menduduki jabatan yang dia tempati sebelum dia datang ke bumi ini. Dia adalah penglima bala tentara surgawi. Namun dia datang ke sini untuk menderita bagi orang-orang berdosa. Dia kaya. Namun demi kita, dia menjadi miskin. Agar melalui kemiskinannya, kita dapat menjadi kaya. Karena dia mengasihi kita. Dia mengisampingkan kemuliaannya dan mengambil rupa seorang hamba. Dikutip dari buku The Review and Herald. Tanggal 31 Januari tahun 1907. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Saudara Kudalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Jesus' Name Above All Names, halaman 165, paragraf 4 yang berbunyi, Hotbah yang paling sulit untuk disampaikan dan paling sulit untuk dipraktekkan adalah penyangkalan diri. Mengapa sulit? Karena renungan hari ini berkata, pekerjaan ini menuntut pengorbanan diri. Penyangkalan diri dan salib selalu ada di sepanjang jalan kehidupan. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Kristus, Ia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itu sebabnya, Roh Nubuat berkata dalam Councils on Health, halaman 74, paragraf 2. Penyangkalan diri penting bagi agama yang sejati. Karenanya, Roh Nubuat menekankan dalam Councils on Stewardships, halaman 301, paragraf 4. Segala sesuatu yang dapat diselamatkan melalui penyangkalan diri, diperlukan sekarang dalam pekerjaan yang harus dilakukan. Yang menderita, harus diringankan. Yang telanjang, diberi pakaian. Yang lapar, diberi makan. Kebenaran untuk saat ini harus diberitahukan kepada mereka yang tidak mengetahuinya. Dengan menyangkal diri kita terhadap hal-hal yang tidak perlu, kita dapat mengambil bagian dalam pekerjaan besar Allah. Namun, Roh Nubuat menjelaskan yang berikut ini tentang kondisi kita manusia. God Sermesing Grace, halaman 295, paragraf 2. Hati dalam keadaan alamiahnya adalah tempat kediaman bagi pikiran yang tidak suci dan hasrat penuh dosa. Inilah alamiah hati kita. Kemudian, Science of the Times, tanggal 27 Februari, tahun 1879, paragraf 2, berkata, Pikiran dan imajinasi hati manusia selalu jahat. Karenanya, apakah kita dapat menyangkal diri sendiri oleh kekuatan diri kita sendiri? Tentu tidak. Karenanya, Roh Nubuat menasihatkan dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 406, paragraf 4. Perhatikan kehidupan seterhana anak Allah. Dia adalah seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Lihatlah kehinaannya, penderitaannya di Getsemani, dan pelajarilah apa itu penyangkalan diri. Apakah kita menderita kekurangan? Begitu pula Kristus yang mulia sorga. Namun kemiskinannya adalah demi kita. Apakah kita termasuk orang kaya? Begitu pula dia. Namun dia berkenan demi kita menjadi miskin agar kita menjadi kaya melalui kemiskinannya. Selanjutnya, masih dalam paragraf yang sama dikatakan. Di dalam Kristus, kita mempunyai contoh penyangkalan diri. Pengorbanannya bukan sekedar meninggalkan istana kerajaan di sorga, diadili oleh orang-orang jahat sebagai penjahat, dan dinyatakan bersalah, dan diserahkan untuk mati sebagai penjahat, namun menanggung beban dosa dunia. Kehidupan Kristus menegur ketidakpedulian dan sikap dingin kita. Mengapa nasihat ini penting sekali bagi kita? Karena Ronubuat lanjutkan dalam paragraf yang sama berbunyi, Kita sudah dekat dengan penutupan zaman ketika setan telah turun dengan murka yang besar karena mengetahui bahwa waktunya sudah singkat. Dia sedang bekerja dengan segala tipu muslihat ketidakbenaran di dalam diri mereka yang binasa. Peperangan ini telah diserahkan kepada kita oleh pemimpin agung kita agar kita dapat melanjutkannya dengan penuh semangat. Kita tidak melakukan seperdua puluh bagian dari apa yang dapat kita lakukan jika kita terjaga. Begitu sedikit yang kita lakukan karena kita tidak mau sangkal diri. Karena teladan Yesus menjadi bagian kita. Bagaimana caranya? Selected Messages buku kedua halaman 204 paragraf 3 berkata Dan, saudara-saudara, ketika Anda bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh doa dan dengan rendah hati dalam roh Kristus, Allah akan membukakan pintu bagi Anda. Orang-orang akan melihat penyangkalan diri Anda. Inilah pentingnya kita memiliki Panglima bala tentara sorgawi dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita dapat menyangkal diri, namun kita dapat menjadi prajurit Kristus yang rela berkorban, bahkan kehilangan nyawa dalam pelayanan kepada Bapak kita yang di sorga. Sebab, pahala kekal Allah Bapak telah sediakan bagi yang setia sampai akhir. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami. Untuk kami meneladani kehidupan Kristus yang penuh pengorbanan diri dan penyangkalan diri. Karenanya, tolong kami ya Bapak, karuniakanlah roh anakmu dalam hati ini dan biarlah kami semua mau membuka hati sehingga Panglima Balatentara Sorgawi yang adalah anakmu yang tunggal boleh tinggal dalam hati kami dan kami memiliki kehidupan yang penuh pengorbanan diri dan penyangkalan diri. Beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!